Oke, kita lagi ada di Stadion Santiago Banadu Real Madrid Halo semuanya, kembali lagi di Vogue Danif Dan kali ini kita lagi bersama teman-teman Dan ada Irwan dari Sobat HP Ada wasa dari Droid Lime dan kawan-kawan lagi Banyak banget di sana Iya, hari ini kita lagi mau ke Spanyol ya Kalian dari Spanyol ya? Ke Madrid kan? Oh iya 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 Kita dari Madrid ke Valencia Nah, ini kita kebetulan naik Qatar Jadi, daripada perjalanan kita sia-sia ya Mendingan perjalanan kita selain kita nikmati tidurnya Siapa tau jadi Adsense gitu kan Kita bikin videonya karena Luar biasa Bapak ini kapitalis banget Karena Qatar Airways ini Gue pertama kali naik Qatar ya Cuma ini gue seneng banget tau bandaranya sih Di sananya ya? Iya Hamad International Airport tuh bagus banget Terus juga pesawatnya juga bagus Pokoknya kalo yang Arab-Arab gitu ya Emirates, Qatar, Etihad Etihad Itu bagus-bagus semua deh Gue belum pernah menemukan ada yang jelek ya Nah, ini kebetulan kita kelasnya-kelas ekonomi Ekonominya udah kayak bisnisnya Iya Jadi kalo gak salah Tagline-nya gini Don't upgrade your seat Upgrade your airline asli Bener kan? Nah, terlalu kayak gitu Nah, pengen tau seperti apa Kita mau sharing-sharing aja Tentang bagaimana sih terbang ke Spanyol Menggunakan Qatar Airways Siapa tau abis ini Dapet sponsoran dari itu Amin Allah Amin Allah Amin Allah Eh, jangan-jangan sekeluarga gratis nih Biar kayak itu Kayak si Nespat ya Oh iya Business store kayak dapet eksekutif terus dia Iya Tapi gue naik ekonomi aja udah syukur kok Karena gue biasanya Di pesawat juga tidur Jarang pake entertainment segala macem Maling enak tuh tidur Tiba-tiba udah nyampe gitu Jadi juga namanya jet lag juga gak ada Ada sih Pasti ada Oke, kita akan lihat seperti apa Dan tadi Kita dapet bukaan puasa dari Angkasa Pura Ini terima kasih loh Luar biasa nih Gak nyangka Jadi gue gak perlu keluar lagi duit Gue Tulukannya pelit Ayo ntar kita lihat seperti apa pesawatnya Stay tune terus Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe ya kalian dulu Halo, good evening 20E Wah ini bisnis kelasnya Oke kita udah masuk ke dalam pesawat Dan ini adalah head unitnya Head unit layarnya Ini ya Ini ya Ya ini kadang-kadang emang Dia kan Tascreennya itu kan resistif ya Nah Suka agak susah gitu Suka nempel dia Karena belum kapasitif Ada announcement Kita lihat kita dapet Apaan nih Oke udah dibuka Mukanya Siap gitu deh Pertama disini ada skak gigi Ini penerbangan lama ini emang enak Kalau kita skak gigi dulu ya Sekarang juga buat tidur malem kan Terus ini ada ear plug Jadi kalau kita pengen tidur Pengen kedap suara Tinggal pakai ini Ada apalagi disini Ini ada Kaus kaki Kalau kedinginan bisa pakai ini Cuma ini biasanya Kaus kakinya kurang begitu enak ya Jadi kalau kena keringet tuh Nggak nyerep Ada apalagi disini Nah ini penting nih Ini penutup mata Kalau tidur Biar nggak silau Dari luar pakai ini Tapi biasanya kalau malem gini Penerbangan matiin si lampunya sih Terus disini ada headset Headsetnya ya mirip-mirip lah ya Plas ekonomi Terus ini ada kantong buat muntah Terus ini ada majalah dan kawan-kawan Tapi tidak perlu kita buka Ada USB Sama disini ada gantungan Ingin menggantungkan cita-cita dan harapan bisa disini Nah Pick of the month Kita lihat ada film apa aja Movies Waduh ada Aquaman Krip 2 Ini biasanya kalau film udah ada disini Berarti bajakannya udah ada Udah ada HD nya Pengalaman gue ya Wah Fantastic Beast udah ada Ya Ini kita tanggal 14 Mei ya Ini film-filmnya udah ada disini Udah ada Venom Predator Megalodon The Mag Asiens 8 Tomb Raider Terus nanti bisa kita lagi nonton gitu ya Misalkan kita nonton satu film Aquaman contohnya ya Kita play Nanti kita kontrolnya dari sini Ini juga touchscreen Tapi yang disini Touchscreen nya kapasitif Jadi lebih enak Dibandingkan dengan yang atas Ini masih resistif Terus ini Nah Buat kebukanya nih Kursinya gimana meliar Oke nyaman Nyaman ya Ini berisik amat belakang Eh Makan bagi-bagiin apa Thank you Ada lagi ga? Udah Udah segitu doang Tadi ada Yang ketinggalan ada lip balm Merknya Kukuka Kukukua Alah Apalah itu Kayak merk TV Lalu lip balmnya 8 jam Akhirnya Akhirnya kita baru sampai Di Doha Di Hamad Airport Ternyata masih naik bus juga Ini dia pesawat kayak tadi Boeing 787 Dreamliner Kita menuju transfer Nah ini bus nya nih Bus nya pendek-pendek tapi lebar Baru turun langsung diliatin beginian nih Gerak-gerak Iya Kalau baru turun bandara semua pada ngecek HP Kita baru sampai di Hamad International Airport Di Qatar Qatar Ini gede banget airportnya Jadi kalau jalan capek Ada kereta Jadi buat disini tuh Kalau Biasanya kereta itu Biasanya buat pindah Terminal ya Kalau disini kereta buat pindah gate Sakit-saking gedenya Iya Dan Ini bandara juga memang banget ya Kayak Gak kalah sama Singapura Iya Canggih Oke lanjut terus Nah sambil kita nunggu Gak ada salahnya Gue pengen sharing Apa aja sih barang-barang Yang gue bawa Di trip kali ini ya Nah kali ini gue pengen Kerba simple Kayak misalnya Liat gue sih Tasnya dari dulu kayak gini Oper juga isinya dikit aja Bahkan kamera Gue coba bawa dua Kamera yang pertama ini Yang lagi dipake buat ngerekam Canon G7X Sama Flipboard Joby Dan kalau di Eropa Itu wajib banget dong beginian Terus kita Masukin ke dalam jaket Karena di Eropa banyak banget maling Amit-amit kalau misalkan Ya kalau ada yang jelang Gak apa Tapi kalau paspor sampai hilang Itu bahaya banget Kita bisa gak jadi pulang Nah ini Pertama gue taruh dompet disini Terus Ada HP Ada paspor Terus ini nih Power bank ini adalah penyelamat gue Ini adalah power bank ACMIC Yang bukan sebarang power bank Dia punya wireless charging Dan ada fast charge nya Jadi kan kalau misalkan kita Biasa pake wireless charging Itu kan lemot banget Telal banget ya Nah dia Wireless charging nya itu Ada fast charge Dan yang gue senang adalah Dia itu punya input banyak banget Jadi kalau misalkan power bank abis Kita mau ngecas Biasanya kan cuma pake micro USB Kita bisa pake micro USB USB type C Terus ada lighting port buat Apple juga Jadi kalau misalkan gue ngecas HP Di kamar hotel Terus udah penuh Gue tinggal colokin aja Pake charger yang dipake sama HP gue Yang USB type C Gak perlu ganti-ganti colokan Meskipun Kita udah dikasih colokan beginian nih Lihat sananya Nah ini ada micro USB kayak gini ya Tapi Jadinya gantungan gitu Bagus banget desainnya Dan ini tuh gak licin ya Sama ada display nya Yang tinggal berapa persen Masih 92% Nah kalau misalkan Kita tempelin gini Set Langsung ngecas dia Jadi kalau misalkan gue mau ngecas ini Gue tinggal Taruh aja di kantong depan Biar gak goyang-goyang Abis itu nanti tiba-tiba udah penuh sendiri gitu Ini rinkes banget sih Gue suka Jadi kemana-mana gue gak perlu bawa kabel-kabel Atau Ya ribet lah Semuanya tinggal ditempel aja Udah Gue harus charging Tiba-tiba penuh Terus gue bawa memory card Sama Baterai replacement buat G7X Udah kayaknya itu aja Yang disini ya Sekarang kita lihat yang ada di tas Di tas gue pakai ini Laptop Sebenernya laptop istri gue Asus UX433F Terus ada apa lagi ya Di dalam Nah gue bilang Gopro Cuma sepertinya gak kepake Karena G7X aja lebih dari cukup Ini ada charger G7X Mouse gratisan dari MSI Sama charger laptop yang tadi Oke Oh iya Yang gak kelupaan gue juga bawa earphone Ini yang kemarin kita bikin videonya ya Jabra Elite 65T Jadi itu aja barang-barang yang gue bawa Di luar baju pakaian dan kawan-kawannya Salah sepatu Kita sekarang mau boarding Menuju Madrid Dari Madrid Kita akan Naik bus Sekitar 5 jam Ke Valencia Jadi ini perjalanan masih sangat jauh Oke Kita duduk di 39A Sebelahnya Langsung Ini nih Kaca Tapi Duduk di sebelah sini tuh kayak ada gak enaknya sih Kalau kita mau ke WC repot Karena mesti ngerepotin 2 orang sebelah kita Nah Instrument entertainmentnya lebih bagus Dia layarnya kapasitif yang tadi resistif ya Iya Ini lebih Ini lah Lebih gampang dipencet-pencet Terus kelengkapan juga masih sama Semuanya Fungsinya juga masih mirip-mirip ya Ini interface-nya beda ya Tapi filmnya sih sama aja semuanya Ini salah satu film bagus nih Di upside Sebenernya ini Di adopsi dari film racis namanya ada Intouchable Cuma dibikin versi bahasa Inggrisnya Akhirnya sampai juga di Madrid Oke kita baru sampai di bandara di Madrid Aeroporto apa itu tadi namanya Hahaha Iya Ini bandaranya bagus Bagus banget desainnya Wuih Cakep ya Nah Terus dari sini kita masih perjalanan sekitar 5 jam lagi Karena kita ke Valencia naik bus Jadi kurang lebih kayak dari Jakarta ke Cirebon mungkin ya Tapi gak tau deh jekampeknya Macut apa gak ada proyek Hahaha Ini kita mau ngambil bagasi Ngambil bagasi aja naik kereta dulu Saking gedenya bandaranya Gak pernah naik kereta ya mas? Enggak Enggak Ini terminalnya sampai terminal 4 loh Banyak Nah kita udah keluar bandara Dan ini adalah bus yang akan kita naikin nih Apa nih? Wah kita naik Scania Lampunya keren ya? Yuk kita masuk ke dalam bus Wuih Belakang ah Wah Busnya sitimewa Tapi legroomnya kecil ya Semuanya ada beltnya Sama ada pegangan tangan disini Sebenernya enaknya di depan Wan Kenapa? Karena bisa ngeliat ini Supir bus Spanyol ngeblong Asik Supir bus Spanyol ngeblong Asik Terus ngeliat ini Apa namanya? Terolete Spanyol ibarat sih Oke kita lagi ada di Stadion Santiago Banabu Real Madrid Waaaah Sekarang kita udah di dalam stadion Dan ini lagi gak ada kegiatan ya Jadi Bebas-bebas aja sebenernya Gue berasa Hehehe Main pes Sekarang kita lagi mau masuk Ke dalam Museum Tour De Bernabu ya Oh ini pialanya Kau incaman dulu pake mesintik loh Ini piala Tadi trofi pertama Ini adalah trofi-trofi Setelahnya Banyak juga ya Terus bola-bolanya kayak gini bentuknya Sepatut mainnya Nah ini piala tahun 1910an keatas Dan boleh modern Kita lagi bola jaman dulu Piala Santiago Banabu Gila-gila Gila-gila pialanya ya Ini piala macam apa ini gede banget Tahun 1978 Wihihihihih ini keren banget Gila nih piala lagi Piala apa lagi nih Gila banyak banget piala ya Tadi semuanya piala Terus sampe sini piala lagi Lugos Latvia Terus sini ada trompet-trompet Kalau pengen denger suara-suaranya Ala Madrid Dengarin yuk Bol, 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 bol Nah sekarang kita keluar Wah ini stadionnya dari bawah seperti ini keliatannya Ternyata begini Ini Ininya Apa ya Curam banget ya Iya piala ga lari Bukan tuh yang di atas Tidak tuh Iya Curam banget Jadi ada Satu, dua, tiga, empat, lima tingkat Tinggi banget Makanya keliatannya kecil Tapi kapasitasnya gede Iya kan Kalau lebaran mah lebaran GBK kayaknya Iya Apalagi GBK kan ada jalur larinya Iya Iya Tapi Lebih banyak ini kapasitasnya Karena lebih tinggi dia Sampai ke atas Dan hebatnya tuh strukturnya Lihat deh Di sini tuh ga ada tiang sama sekali Padahal di atas ini ada banyak banget orang duduk ya Berarti emang udah dipikirin mateng-mateng bikinnya Terus kita ada keliling tur segala macem Terus tiba-tiba keluar lagi Dan ini pemandangannya keren banget dari sini nih Lihat kesana Nah Weee Ya tuh Real Madrid CF Cuma friend Sedih amat ya Nah sekarang Kita lagi ada di kursi main cadangan Ini belakangnya ada Audi-nya ya Ternyata kursinya enak loh Ini Bener-bener dibikin kayak bucket seat mobil ya Empuk kursinya Terus buat nyander juga enak Ya kurang lebih kayak gitulah Ini seneng banget bisa datang ke sini hari ini Ngeliat-ngeliat stadion Habis selesai duduk-duduk di bangku cadangan Sekarang kita langsung masuk aja ke ruang ganti Ini masuknya ke bawah nih ya Ada dua Ada yang di sana Sama yang di sini Yuk Kita turun sekarang Wah Bisa ditutup nih ya Wah ini ruang gantinya nih Ini Baunya rada-rada aneh Kayak kaporit gitu Baunya Oh Gak boleh Masuk ternyata Dipagerin begini Oh terus ini ada Ruang kamar mandinya nih Ada empat Wey Pada lebih kayak gini nih ruang gantinya Ini apa ya Oh ini buat mandi Ini kayaknya ada jacuzzinya buat Oh ini nih Ini kayaknya ini dalam nih ada gitu Ada segala Ini shower Ini apa ini Oh ini buat tipis sama ini WC nya Terus ini kayaknya medik kalo misalnya ada yang cedera ya Ada pintu keluar juga disitu Buat medik kalo buat tidur Sama ini dibawahnya ini pake anti-slip ya Jadi gak licin kalo ada air juga Abis keluar kita ke sini Visitor dressing room Ini buat lawannya Ini nih Ini pemanas ruangan kalo lagi dingin Oh ini bagus juga nih Cuma gak ada lacinya ya Oke ini kita langsung keluar Wah Udah tersai ternyata Turun kita sampe sini aja Ini udah keluar nih Terus kita udah keluar Keluar dari lapangan Itu ada studio ya buat pengen nonton video Video tentang Real Madrid Nah sekarang kita ke tempat press room Ke tangga Nah ini ruang press room Jadi wartawan-wartawan pada disini Nungguin konferensi pers Eh kursinya kayak gini Semuanya kursi nipet ya disini ya Nah Yuk kita keluar Oke Udah selesai kita Jalan-jalan di stadionnya Nah sekarang kita mau balik lagi ke bus Jadi Kalo misalkan kalian ke Spanyol Wajib banget kesini Karena gak cuma ngeliat stadion doang Ada Bisa ngeliat trupi-trupinya Itu bisa liat ruang ganti Bisa liat Kursi cadangan Gak penting kursi cadangan ya Pokoknya Bisa ngeliat semuanya Kalo misalkan kalian fans Real Madrid Terus ada kesempatan ke Eropa Coba mampir ke Madrid Karena Seru banget sih Gue gak begitu ngikutin bola Sebenernya Tapi pas ngeliat situ Kayak keren banget Dalemnya gitu ya Didesainnya ciamik banget Pokoknya gak rugi dia kesini Cuma disini kalo mau beli aksesoris Mau beli ole-oleh Itu mahal banget Satu jerseynya aja Harganya 2 juta ya Seratus jatuh Oh gana di seratus Euro Ini jaket Kalau jersey itu seratus Oh katanya jatuhnya sejuta deh 2 juta Seratus tapi mahal ya 50 berapa gitu Mahal banget ya pokoknya Oh iya Pokoknya ngeliat pas Mega-mega tuh Wah keren Bahannya bagus Pas harganya kayak gemeter Lumayan bisa dapet handphone Iya Beli baju harganya segitu Tapi kalo buat fans sih Gak ada masalah sih Ada kebangan tersendiri Pake barang asli Ah ini nih bus kita nih Yang diri ini kan Ini? Yakin Yang penting kalo beli jersey harus di foto di tempat Biar tau kalo belinya di situ Oh iya itu beli beneran ya Kalo gak ditira beli tanah abang Yang asli Itu ditaruh di rumah Disimpen Yang dipakai yang paku Iya tapi waktu beli harus di foto Iya Kita di pingin lagi di toko Ini kan bener kan? Oh iya bener sekali Dawat sebelah sana Soalnya dia setir kiri kan Upp Upp N Upp Oh 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 Okay Oh 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 When Oh this Well Oh 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 Terima kasih.